Jika ketegangan-ketegangan, Pak, bisa lebihannya di sini. Sejumlah kasus yang dialami warga negara Indonesia atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah, terutama Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebagai daerah ketiga terbesar nasional yang mengirim TKI ke luar negeri. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin dalam sambutannya dalam acara rapat koordinasi kementerian luar negeri dengan pemerintah daerah dalam rangka penanganan kasus WNI atau TKI bermasalah di luar negeri, meminta kepada Menteri Luar Negeri melalui mesin diplomasinya memiliki peran utama dalam mendorong negara-negara tujuan untuk menata kembali sektor reman sehingga ruang bagi migrasi yang aman dapat diperluas dan ruang migrasi yang ilegal dapat dipersempit. Melalui mesin diplomasinya memiliki peran utama untuk mendorong negara-negara tujuan untuk menata kembali sektor reman sehingga ruang bagi migrasi yang aman dapat diperluas dan ruang bagi migrasi yang tidak aman dipersempit. Sementara itu menurut Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri dalam bidang manajemen Ibnu Said menyatakan saat ini sekitar 1,9 persen jumlah WNI yang berada di luar negeri dari 240 juta total jumlah penduduk Indonesia saat ini. Dan dalam 3 tahun terakhir jumlah total kasus yang ditangani Kemenlu mulai dari tahun 2012 sebanyak 19 ribuan dan pada tahun 2013 sebanyak 12.697 atau sekitar 90 persen merupakan kasus TKI. Tahun 2013 hingga akhir September 2013 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 12.697 kasus dan atau setara dengan 11.708, 90 persen diantaranya merupakan kasus TKI. Dari jumlah kasus tersebut 73 persen kasus telah disatakan. Ibn Said menambahkan dengan banyaknya kasus yang dialami oleh TKI dan WNI di luar negeri ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mengawasi dan memberikan perlindungan bagi para TKI maupun WNI di luar negeri. Adnan TV 9 Mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!